Intro Halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningitias dapat mencumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Diciarkan langsung dari Studio L Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Tema kita kali ini mengenai mengenal batuk dan permasalahannya. Bagi Anda yang ingin tanya langsung silahkan di 021-250-366 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di drkuelsinta.yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini narasumbernya adalah Dr. Iwayan Agus Putra SPP. Beliau adalah dokter spesialis baru dari RSPAD Gatot Subroto. Kita sapa dulu, Dr. Iwayan yang sudah hadir di samping saya. Halo Dr. Iwayan, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Dr. Iwayan, hari ini mau bahas seputar mengenal batuk dan permasalahannya. Nah, siapa sih yang nggak pernah batuk? Pasti hampir setiap orang pernah mengalami yang namanya batuk dong. Apalagi kalau, maaf nih, dok, ada orang di sekitar kita yang batuk, otomatis kita, aduh, jadi merasa itu ancaman gitu ya. Karena takut, maaf tertular penyakit atau apa, walaupun mungkin juga penyebabnya macam-macam sih. Jadi sebenarnya batuk itu sendiri pengertiannya apa sih dok? Apakah memang itu tanda dari suatu penyakit yang bisa dibilang menular atau berbahaya? Atau sebenarnya ini mekanisme alami dalam tubuh yang bisa dokter jelaskan? Pengertian atau definisi dari batuk itu sendiri seperti apa, Dr. Iwayan? Ya, terima kasih Mbak. Semua orang mengalami batuk ya, pasti siapapun pernah mengalami batuk. Batuk itu suatu manuper, namanya manuper ekspulsi seluruh nafas yang cepat, yang berfungsi untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam seluruh nafas kita. Mengeluarkan sesuatu ya. Jadi mekanisme batuk, refleks batuk itu adalah merupakan suatu hal yang normal yang tujuannya agar seluruh nafas kita itu selalu terbuka dan menghilangkan berbagai macam yang ada dalam seluruh nafas. Misalnya lendir, kemudian kuman, bakteri, benda asing, dan lain sebagainya. Jadi batuk itu merupakan suatu pertahanan tubuh yang utama ya. Yang pertama, di dalam seluruh nafas kita, sehingga kita terhindar dari berbagai hal penyakit itu. Jadi kita sebagai orang normal, sebenarnya batuk itu kita perlukan. Tetapi kalau batuk itu selalu datang, terus persisten, mengganggu tidur, terus mengganggu aktivitas, jadi nafsu makan jadi menurun, susah makan, jadi itu kita harus tetang ulangi. Kemudian batuk itu bukan suatu penyakit, tetapi suatu alarm bahwa dalam tubuh kita itu ada sesuatu. Oh, begitu ya. Ada gejala dari suatu penyakit gitu ya dok ya. Tapi ini tadi dokter seru banget nih, tadi bilangnya ini seperti mekanisme pertahanan tubuh juga ya. Jadi ada mungkin zat asing, ada kuman, atau macam-macam tadi yang masuk. Terus ini reaksi alamiah kita untuk mengeluarkan yang dianggap berbahaya itu ya dok ya. Supaya kita nggak apa tuh tadi, terkena penyakit. Tadi istilahnya seperti itu. Kalau misalnya nih aku lagi jalan ke tempat yang misalnya ngelewatin pabrik gitu ya, terus tiba-tiba aku batuk-batuk karena ada asap, itu memang kena reaksi tubuh aku yang terpapar dengan mungkin asap atau apa begitu ya dok ya. Atau memang begini, kalau dilihat dari penyebab atau faktor resikonya, batuk tadi dokter bilang mungkin ada penyakit atau mungkin reaksi normal gitu ya. Itu bagaimana tahunya dok, apakah tadi dari lamanya batuk itu sendiri terjadi di tubuh kita, atau mungkin ada keluhan lain yang bisa dijelaskan dokter? Ya, makasih. Jadi, batuk itu memang kita perlukan. Tetapi kalau selalu datang, mengganggu, ya kita harus tangani dengan baik. Betul. Jadi ada tiga kelompok batuk. Yang pertama, batuk akut. Ya, batuk akut itu batuk yang muncul tiga minggu pertama. Kemudian ada batuk subakut. Jadi antara tiga minggu sampai delapan minggu. Kalau lebih dari delapan minggu, itu namanya batuk kronis. Nah, dari situ kita bisa menentukan kira-kira ke arah mana. Jadi batuk itu bukan satu diagnosis, tetapi suatu alarm dari apa sih yang terjadi. Kemudian batuk itu tidak selalu penyebabnya murni di dalam saluran nafas kita. Mungkin bisa di bagian lain. Karena untuk pelu batuk itu perlu reseptor namanya. Jadi ada bagaimana munculnya batuk itu adalah perlu ada rangsang dalam tubuh kita. Itu namanya reseptor. Kemudian reseptor itu ke otak. Kemudian kembali ke otot-otot penapasan. Nah, reseptor batuk itu ada di dalam saluran nafas. Baik itu saluran nafas atas maupun saluran nafas bawah. Dan ada juga di dalam lambung. Dan ada juga di dalam jantung. Begitu juga ada dalam telinga. Sehingga dimanapun reseptor itu terangsang, maka akan dimulai batuk. Terstimulus gitu ya. Oh iya, benar juga sih. Kita selama ini mikirnya lebih ke ada masalah di saluran pernafasan atas kita. Atau saluran pernafasan bawah ya. Tapi ternyata ada di luar itu ya dok. Misalnya tadi dokter bilang ada dari jantung, ada dari lambung, di bagian telinga bahkan ya. Jadi semua dokter banyak terlibat di sini ya dok. Yang gak cuma dokter, paru aja dong. Tadi berarti ada jantung, penyakit dalam, THT, segala macam gitu ya. Nah, dilihat dari tadi ada dari lamanya terjadi. Misalnya ada akut, subakut, ada kronik. Mungkin batuk itu sendiri juga bisa disertai dengan gejala lain juga gak sih dok? Artinya begini, mungkin gak sih disertai dengan yang lain-lain gitu, yang melibatkan, memang penyebabnya itu sendiri juga kan tadi beragam gitu ya. Ini supaya kita jadi sadar juga sih bahwa alarm tubuh itu gak cuma batuk aja loh gitu ya. Jadi apa yang perlu kita cermati juga lebih detail dok? Ya, terima kasih. Jadi pertama kalau ada pesan batuk, kita harus tanyakan dulu. Batuknya mulai kapan? Terjadinya apa siang apa malam? Oh, timingnya ya. Pagi ya. Kemudian ada patut percetus tidak? Oh, apakah asap rokok? Atau terpapar alergen? Oke. Kemudian, onsetnya berapa? Artinya batuk ini termasuk batuk yang akut atau yang tidak akut? Nah, kalau dari batuk akut itu kita juga bisa membedakan, oh ini batuknya kira-kira ke arah infeksi apa bukan infeksi. Misalnya yang paling sering adalah, yang batuk akut itu adalah kita mengalami flu, ya, common cold. Atau kita mengalami infeksi seluruh nafas atas, namanya bronchitis, ya, laringitis, paringitis itu sering menurunkan batuk. Kalau misalnya kita ada ruit asma, mungkin asmanya lagi ekstraserbasi. Kalau misalnya kita menurunkan penyakit paru yang kronik, mungkin lagi ekstraserbasi. Itu batuk yang sifatnya akut. Tetapi kalau batuk yang sifatnya kronis, ya, kita harus melihat bahwa apakah pasien sedang minum obat. Karena ada beberapa obat-obat, contohnya obat hipertensi, namanya golongan ice inhibitor, ya, golongan yang ada peril-perilnya itu, keptopril, seperti itu, itu sering sekali menimbulkan efek samping batuk. Atau pasien ini sedang merokok. Sehari-hari dia batuk, tetapi suatu saat batuknya akan intensitasnya menjadi lebih banyak. Kemudian, atau dia menderita suatu penyakit paru yang cenderung sudah lama. Yang menimbulkan jala batuk yang lama, misalnya contohnya tuberculosis, TB gitu. Atau penyakit paru yang sudah mengalami kerusakan di dalam saluran pernafas bawah, namanya bronchiectasis. Atau dia ada pertusisnya, dan lain sebagainya, gitu. Itulah yang kita cari penyebabnya, gitu. Apa sih yang menyebabkan ini? Sehingga kita yang perlu terapi adalah penyebabnya. Simptomnya, gejalanya adalah terobat-obat tambahannya, seperti itu. Jadi ini, wah ini kompleks sih ya. Jadi perlu dicari tahu ini infeksi, penyakit infeksi atau bukan. Ataupun tadi dokter katakan, apa jangan-jangan dia ada riwayat penggunaan obat, atau konsumsi obat tertentu sebelumnya yang menimbulkan efek samping batuk itu sendiri. Atau misalnya tadi dokter bilang, oh dia sudah ada alergi sebelumnya, jadi terpapar dengan alergen. Jadi dilihat, artinya keluhan atau alarm tadi, batuk ataupun dan kawan-kawannya dilihat dari faktor resikonya dari masing-masing orang tersebut, ya dok ya. Atau bahkan tadi dokter katakan juga lifestyle ya. Misalnya sudah lama merokok, atau mungkin habit-habit lainnya yang ternyata bisa menyebabkan resiko juga di sini, begitu ya dok ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin ditekankan di sini? Mungkin lebih ke kalau ada batuk, sebaiknya harus segera berobat ke dokter tentunya doknya, atau bisa kita kan biasanya beli obat di warung, begitu ya dok ya, untuk meredakan gejala yang muncul saat ini, begitu dok. Itu sebenarnya bagaimana kalau untuk mindset yang seperti itu? Ya, terima kasih. Untuk alurnya, jadi algoritme pasien batuk, pertama kita tanyakan dulu. Oh, batuknya usai, batuknya sudah lama, sudah tiga minggu lebih, gitu ya. Kemudian kita tanya, pasien ini merokok bukan? Oh, ternyata pasien tidak merokok. Kita memerlukan pemeriksaan penunjang untuk menentukan apa sih penyebabnya, gitu. Yang paling sederhana kita lakukan, mungkin kita namanya fototorak, ya. Fotoronsen dada. Nah, kalau fotoronsennya normal, fotoronsen dadanya normal, pasien tidak merokok, kemudian kita tanyakan bahwa apakah penderita ini menderita hipertensi tidak? Kalau menderita hipertensi, obat yang diminum obat apa? Karena yang paling sering menimbulkan batuk kronis itu adalah salah satu obat-obat hipertensi. Mungkin obatnya diganti, ya setelah itu obatnya diganti. Kemudian, kalau itu semuanya tidak ada, misalnya pasien tidak merokok, fotoronsennya bagus, tidak pakai obat-obatan, mungkin kita perlu pikirkan yang lain. Jangan-jangan ini penyebabnya di luar itu, di luar seluruh nafas. Mungkin tidak dia ini suatu, menderita namanya GERD. GERD itu adalah suatu replak atau asam melambung yang meningkat, yang masuk ke dalam seluruh nafas kekerongkohan lebih atas, dalam seluruh bercana namanya isopagus. Ya, itu juga sering sekali. Atau pasien ini menderita suatu keliling jantung, gagal jantung yang menyebabkan reseptornya ada di situ. Atau gangguan pada telinganya, seperti itu. Memang batuk kelihatannya sih ringan, tapi kadang-kadang, wah kalau saya sebagai dokter baru, kadang-kadang sudah diobatin ke dokter yang lain, kita juga, apa sih ini penjawabnya, kita harus cari-cari lagi. Jadi banyak kemungkinan dari pintu batuk ini sendiri. Oke, ini menarik dokter. Tapi kita jadi dua sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi.